Kalian pernah lihat foto kerangka manusia raksasa ini gak? Beneran gak sih? Ini dia. Berita sebelumnya dari situs World News Daily Report pada Juli 2015 melaporkan adanya penemuan kerangka manusia raksasa setinggi 528 cm di dekat Airstroke, Taman Nasional Uluru, Katacuta, Australia. Nah, ternyata nih, menurut snobs.com, berita tersebut adalah berita fiktif dan bersifat satir. Namun, disebarluaskan oleh pihak ketiga, baik berupa channel Youtube maupun website pada tahun 2017 dan 2019 dengan dibuat seolah-olah menjadi berita asli. Ternyata sebenarnya nih, cuy, foto-foto itu berasal dari Prancis di mana seorang arkeolog dari Institut Penelitian Arkeologi Prancis sedang menggali sisa-sisa kerangka mamut berbulu yang ditemukan di Paris Timur pada tanggal 8 November 2012. Sisa-sisa kerangka mamut tersebut kemudian diawetkan oleh tim penggalian dan diberi nama Helmut sebagai hewan purba yang berasal dari 125.000 hingga 200.000 tahun yang lalu. Gimana menurut kalian?